Adabiyah itu tidak penting Kalau orang Arab mungkin tidak cocok Kalau masalah adabiyah, tata kerama Karena asyaraf minal adab Laminan nasab Lain yaidin Nanti pas Hataman al-fiah Niki yaidin Nyambut galil Pas nanti tamu kemaisan Abai habib mustafa Jenangi Habib muhammad bin tohir Di santri itu harus Mengedepankan tata kerama Kesupanan, kesantunan Karena asyaraf minal adab Laminan nasab Ngatik langsung Habib muhammad Asyaraf minal nasab Muminan adab Mula-mula Sampai patah bulan Padahal setiap hari jumat pagi Masih suan bahas jazuli Ini Habib muhammad bin tohir Jadi mereka tidak cocak Pokoknya orangnya Lepunan nasab Aku ini Termasuk putra ini Habib Suar biasa Ini kurangnya gak ada Kenalan Habib Namanya ini Habib Faisal Habib Faisal bin Sopo Itulah cerita dari Kiai Haji Fuad Mun'aim jazuli Ploso ini Beliau menceritakan Zaman Kedin Pada saat Haflah kataman al-fiah Di depan para santri Kiai Haji menceritakan Dan Kiai Fuad Mun'aim jazuli ini Beliau menceritakan Masih kecil Nah pada saat Di atas itu Sebagai santri itu Harus Mengedepankan Akhlak Mengedepankan Etika Asyarafu Minal Adab Bahwa Kemuliaan seorang itu Diukur dari Bagaimana Beretikanya Beradabnya Nah pada saat Kedin itu Bercerita tentang Asyarafu Minal Adab Itu ada Salah satu Seorang Kabib ya Yang disitu Dak terima Dengan Statmennya Kedin Langsung berdiri Lah Asyarafu Minal Adab Kemuliaan itu Diukur dari Nasab Bukan Adab Memang Kalau kita Cermati ya Dari Kisah yang Dikisahkan Kedin Minal Adab Beliau masih kecil Dan Kedin itu Yang menceritakan Yang Yang Berstatmen Bahwa Asyarafu Minal Adab Tapi Dibantah oleh Seorang Kabib Asyarafu Minal Adab Ternyata Sudah lama Sudah lama Dan Ini sebagai Iktibar Buat kita Semua Sampai G. Fuad Mungim Jazuli Ini mengatakan Kalau Adab itu Kalau orang Arab itu Tidak Tidak Begitu Tetapi Bagi Kita Sebagai Orang Ketimuran Ini mempunyai Kebiasaan Adab Yang luar Biasa Dan Ini Sesuai Dengan Baginda Rasulullah S.A.W. Bagaimana Baginda Rasulullah S.A.W. Ini memberikan Uswatun Hasanah Kepada kita Semua Akmalan Nasi Kholqun Wah Kholqun Bahwa Baginda Nabi Adalah Lebih Sempurnanya Sempurnanya Manusia Dari Segi Akhlak Dan Bentuknya Ini luar Biasa Nama Bu Is Terur Li Utam Mima Makar Mal Akhlak Hatisnya Baginda Nabi Itu Jelas Diutusnya Nabi Itu untuk Menyempurnakan Akhlak Jadi Asyarofu Minal Adab Bukan Minan Nasab Tapi Kalau Pak Alwi Itu Minan Nasab Dan Mengakibatkan Kabib Ini Betul-betul Berdiri Marah Tidak Terima Dengan Statementnya Kedin Yang Mengatakan Asyarofu Minal Adab Bahwa Kemuliaan Itu Sebagian Dari Adab Yang Biasanya Tiap Hari Jum'ah Datang Ke Bahja Suri Empat Bulanan Ini Tidak Mau Hadir Kabib Itu Tidak Mau Hadir Gara-gara Statement Dari Kedin Asyarofu Minan Nasab Terus Habibnya Berdiri Terus Bantah La Asyarofu Minan Nasab Nah Ini Terlalu Mengunggulkan Nasab Itu Ternyata Dari Dulu Dan Berarti Pelajaran Atau Doktrin Mengunggulkan Nasab Di kalangan Para Habib Dabalawi Ini Dari Dulu Ternyata Sehingga Sekarang Itu Menjilmah Menjadi Orang-orang Yang Terlalu Bersemangat Menurut kami Terlalu Bersemangat Mengunggulkan Nasab Tanpa Bau Bersemangat Untuk Apa ya Menjaga Statusnya Apa Iya Orang Yang mengaku Jucu Nabi Tapi Belakunya Kok Seperti itu Nah Ini kan Tidak Menjaga Apa Iya Mengaku Jucu Nabi Tapi Perkatanya Kok Seperti itu Kayak Orang-orang Jalanan Nah Ini kan Menimbulkan Pertanyaan Ternyata Dari Kisahnya Keifu'at Ya Keifu'at Mun'im Jazuli Ini Ini Membuat Kita Semakin Tersadarkan Bahwa Perilaku Menyimpang Tidak Beradab Dan Bermural Sudah Dikerjakan Tempoh Dulu Itu Yang Diajarkan Oleh Kakek Nenek Mereka Sampai Disitu Geydin Cerama Asyarofuminal Adab Langsung Berdiri Dibantah La Asyarofuminal Nasad Sampai Khabibnya Itu Pergi Dan Tidak Datang Selama Empat Bulan Ya Karena Butuh Datang Itu Kan Karena Butuh Empat Bulan Libur Selang Empat Bulan Kemudian Datang Lagi Gitu Jadi Ini Suatu Pelajaran Buat Kita Semua Bahwa Khabib Tobol Itu Dari Dulu Berarti Ada Doktrin Yang Turun Temurun Yang Diwariskan Oleh Kakek Moyang Mereka Kurang Lebih Seperti Itu Ceritanya Kefuad Mun In Jazuli Ini Kan Beliau Masih Kecil Zaman Kedin Itu Mengisi Ceramah Dalam Rangka Acara Kataman Alfiyah Ibnu Malik Kan Gitu Masih Kecil Nah Ini Loh Yang Harus Kita Perhatikan Makanya Pentingnya Menjaga Atap Di Sini Sebagaimana Baginda Nabi Sallam Bersabda In Nama Bo'istu Li Utam Mima Maka Rimal Akhlak Aku Diutus Oleh Allah Itu Untuk Menyempurnakan Akhlak Kalian Jadi Akhlak Yang Jahiliyah Dirubah Menjadi Islamiyah Dahulu Jahiliyah Mengedepankan Perbudakan Baginda Nabi Mengakus Perbudakan Sekarang Perbudakan Itu Mau Dihidupkan Lagi Oleh Orang Orang Yang Mengakus Sebagai Cucunya Ini Kan Mau Mengembalikan Kejahiliyah Lagi Kejaman Batu Lagi Ini Gimana Maksudnya Terus Diutusnya Baginda Rasulullah Sallam Itu Apa Gitu Nah Ini Ini Yang Harus Kita Perhatikan Makanya Kami Terus Menyuarakan Untuk Memberikan Edukasi Kepada Sudara-sudara Kami Sebahasa Setelah Air Mencerahkan Ayo Kita Waras Bareng Kalau Saya Waras Sendiri Kita Waras Bareng Kita Melek Kita Sadar Ayo Mereka Mereka Yang Mengaku Cucu Nabi Itu Cuman Double Saja Sampai Kisah Dari Jai Fuad Mun Ain Jazuli Menceritakan Kisah Tempu Dulu Kerean Kita Semua Sudah Mendengarkan Itu